Lagi ya, halaman 335. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. Dua istri berasal dari bidah-bidah dari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nanti yang masuk surga. Sehingga mereka membuat fitnah bahwa di dalam Kristen itu lebih parah karena istrinya yang akan diterima nanti itu lebih banyak. Kemudian mereka mengambil dalil dan mengutip satu ayat Alkitab. Dan menafsirkan bahwa itu sebagai legitimasi bahwa orang Kristen nanti laki-laki akan diberi 100 istri. Ada banyak sih. Saya ambil contohnya Mualaf, Polomikus Muslim, Aristus saja. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat diskusi Aristus dengan SD berikut ini. Kalau kemudian Mbak Rudi Hanes mau mengatakan bahwa, oh, Pak Agustan itu meninggal sudah mendapatkan hadiah 72 bidadari, oh, itu lebih bagus menurut saya. 72 bidadari itu lebih bagus daripada di Kitab Suci Bang Rudi Hanes. 100 pesundal. Jadi sebenarnya kalau mau dibandingkan antara bidadari dan pesundal, itu masih lebih keren. Bidadari itu, ya. Dan saya juga sekali lagi saya katakan, saya tidak menghina ya. Tetapi fakta apa yang tertulis di dalam Kitab Suci Bang Rudi Hanes. Jadi kalau bagi saya ditanya, saya meninggal kemudian diberikan hadiah 72 bidadari, oh, pasti kurang itu. Kalau perlu 100, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya apa yang disampaikan oleh Aristo ini. Jadi menurut dia, 72 bidadari itu lebih sedikit daripada 100 istri yang dijanjikan kepada orang Kristen. Dan itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Dan dia sendiri itu mengatakan bahwa kurang 72. Saya mau 100 sekalian, biar sama kayak orang Kristen katanya. 100 istri. Wah, ini membakungkan sekali ya. Saya sudah lama jadi Kristen. Saya pernah, bukan saya pernah, saya belajar teologi ya, gitu ya. Tapi kok tidak pernah diajarkan mengenai ajaran 100 istri. Jadi orang Kristen akan diberikan 100 istri. Saya tidak pernah menemukan seorang pun di dalam kekristenan yang mengkotbahkan ini, ataupun mengajarkan ini kepada jemaat, ataupun kepada mahasiswa teologi ya. Karena ayat yang dikutip oleh Aristo tadi itu memang tidak mengatakan bahwa orang Kristen, laki-laki khususnya akan diberikan 100 istri. Hanya para ujlim ini ya, hanya para, apa namanya tadi itu, polomikus mualat ini yang mengatakan bahwa orang Kristen dikasih 100 istri. Mari kita baca baik-baik ayat yang diklaim sebagai ayat yang memberikan 100 istri ya. Itu ada di dalam Matthew 19 ayat 29. Kalau kita melihat di dalam terjemahan baru, Alkitab Terjemahan Baru, terbitan NIV, di situ tidak ada kata istri. Mari kita baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, di terjemahan baru ini tidak ada. Tapi kalau kita melihat, di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup di situ ada. Nah, mari kita baca. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat, dan akan mendapat hidup yang kekal. Nah, kemudian kalau kita melihat, di dalam versi bahasa Inggrisnya, yaitu NIV dan juga King James itu ada, kata wife atau istri, itu tadi ya. Nah, mari kita bersama-sama melihat, di dalam bahasa aslinya. Bagaimana dengan bahasa aslinya? Di dalam bahasa aslinya, Matius 19, ayat 29 tadi itu, ada kata gunai atau gunaika, yaitu istri. Bisa istri, bisa pengantin, kemudian bisa perempuan, bisa ibu, bisa anak. Kalau kita melihat, artinya, bahwa kata gunai atau gunaika, ini sebenarnya secara umum, artinya adalah perempuan. Jadi, semua perempuan itu disebut dengan gunai. Yang belum menikah, ataupun yang sudah menikah, ataupun yang tidak menikah, ataupun yang pernah menikah, itu disebut gunai. Anak-anak perempuan juga disebut gunai. Kemudian, istri disebut gunai. Ibu disebut gunai. Mertua disebut gunai. Janda disebut gunai. Kemudian, lacang, itu juga disebut gunai. Jadi, ini tidak hanya berbicara mengenai istri, kalau patokannya adalah kata gunai. Namun, dalam konteks ini, memang berbicara mengenai istri. Apakah, jika kata ini ada istri, di dalamnya, ayat ini, itu bermasalah? Sehingga, ayat ini, adalah bukti, atau legitimasi, bahwa, orang Kristen akan mendapat 100 istri. Mari kita baca baik-baik lagi ya, ayatnya ya. Dalam bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup. Nah, ayat 29 dikatakan demikian. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, kemudian, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya, untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat, dan akan mendapat hidup yang kekal. Di situ, tidak hanya berbicara mengenai istri. Ingat ya, ini tidak hanya berbicara mengenai istri. Tapi di dalamnya, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, kemudian anak-anak, harta benda. Nah, kenapa yang disoroti hanya istri? Kenapa nanti, dia ini tidak mengatakan bahwa, kamu juga akan diberi ayah 100, kamu juga akan diberi ibu 100, kamu akan diberi saudara laki-laki 100, saudara perempuan 100, anak 100. Kenapa hanya istri? Ternyata, otak mereka hanya sampai di situ, ketika membaca dan menafsirkan firman Tuhan. Padahal, ini berbicara mengenai janji berkat sekarang, dan yang akan datang. Jadi, barang siapa orangnya yang karena Yesus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, maka dia akan mendapat ganjaran yang lebih dari apa yang dia tinggalkan itu tadi. Bisa saat itu juga, tapi bukan berahdi istri itu tadi ya, anak, saudara laki-laki, tidak, ini berbicara mengenai ganjaran 100 kali lipat, ini berbicara mengenai berkat. dan juga ke depan, dia akan mendapat hidup yang kekal. Ini berbicara mengenai kekekalan. Jadi, yang sekarang, dan yang akan datang kekekalan. Tidak pernah ada dalam kekristianan itu yang mengajarkan bahwa orang Kristen akan diberi 100 istri. tidak pernah ada. Nah, kalau di dalam Islam, ya bagaimana ya? Saya sering mendengar itu dan saya punya buku yang mengatakan bahwa setiap ahli surga yang meninggal, nanti dia akan mendapatkan 72 bidadari. Saya punya bukunya, bukunya yang ini, ini ya, Tamasha ke Surga, judulnya. Jadi ini, ini penulisnya orang Islam ya, bukan orang Kristen. Ini Ibnu Kayim Al-Jawsyah. Saya bacakan ya, halaman yang ke, berapa ini? Mulai halaman 321. Jadi, yang pertama, bidadari-bidadari surga itu dipingit di kemah-kemah. Jadi, di sana nanti, di surga, itu bidadarinya itu ditempatkan di kemah-kemah, menurut buku ini ya. Kemudian, yang kedua, wajahnya cantik dan bagus ahlaknya. Jadi, dia cantik-cantik dan juga bagus ahlaknya. Yang ketiga, dia perawan kaya cinta dan sebaya. Jadi, dia perawan penuh dengan cinta dan juga sebaya. Ya, sebaya itu ya, gimana ya? Ya, sebayalah ya. Kemudian, yang keempat, yang disini mulai menarik, disini adalah payudaranya montok. Saya bacakan ya, disini, yang keempat, halaman 328. Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Anaba 3133. Tafsirnya adalah, kawaiba adalah kata jama' dari kata kaibun yang berarti wanita yang montok payudaranya. Katadah, mujahid, dan pakar tafsir berkata, Al-Kalbi berkata, mereka adalah wanita-wanita yang menonjol payudaranya dan bulat. Asal-muasal kata tersebut dari al-istidarah yang berarti bulat. Maksudnya, bahwa payudara mereka montok laksana buah delima dan tidak menjulur kebawah. Jadi, bidadari-bidadari nanti payudaranya montok. Kemudian, di sini dikatakan kulitnya mulus yang kelima. Jadi, kulitnya itu mulus bahkan sampai tulang sung-sungnya itu kelihatan. Saya bacakan di alaman 329. Setiap orang dari penghuni surga mempunyai dua istri dari bidadari-bidadari yang bermata jelita. Masing-masing dari keduanya mengenakan 70 pakaian dan sung-sung tulang betisnya bisa dilihat dari luar pakaian tersebut. Saking mulusnya itu bisa kelihatan dari luar. Kemudian, halaman 334. Penghuni surga selalu berduaan dengan istri dan tidak merasa bosan kepada istrinya. Istrinya juga tidak pernah bosan kepadanya. Setiap kali usai menggauli istrinya, keperawanan istrinya kembali lagi. Penis orang tersebut tidak pernah loyo dan vagina istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Lagi ya, halaman 335. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. Dua istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Sekali lagi, ini halaman 336. Di sini saya langsung bacakan saja ya. Wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah bersada, sesungguhnya seorang laki-laki surga sanggup menggauli seratus perawan-perawan muda. Nah, ini bukan kata saya, tapi ini kata buku Tamasya ke surga tulisan Ibnu Kayim Al-Jawsyah. Jadi, kalau Abang Aristo mau protes, jangan protes ke saya. Saudara-saudara aku Islam mau protes, keberatan jangan protes ke saya. Karena saya hanya membaca isi buku ini. Nah, kalau di sini jelas ya, setiap orang laki-laki Islam ahli surga yang masuk surga nanti akan mendapat 72 bidadari. Kriteriannya seperti yang sudah saya bacakan tadi di sini. Jadi, sekali lagi bahwa di Kristen itu tidak ada. Dan ayat yang dia kutip itu juga tidak berbicara mengenai seratus istri. Sekian dari saya. Shalom. Salamwaras. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.